Intro Membicarakan tentang kasus hukum yang terjadi di Indonesia Rasanya tidak ada habisnya Banyak diantaranya yang aneh dan membuat kita tertawa Bagaimana bisa ada kasus yang merat dan dihukum ringan Lalu kasus yang sebenarnya tidak penting untuk dibawa ke renang hukum Malah dijatuhi ponis bertahun-tahun Intro Berikut 5 kasus yang dirasa jangga hanya terjadi di negara plus 62 Yang berhasil kami rangkul Namun sebelum lebih lanjut kami mengupasnya Tekan dulu subscribe, share, like dan komen Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten selanjutnya yang lebih bernampaan Intro Jualan benih jagung malah dipenjara Tukirin dan Kunjoro adalah dua pria sederhana yang mencoba beruntungan menjadi penjual benih jagung hibrida di kediri Jawa Timur Namun apadaya hanya karena benih yang mereka jual tidak melalui tes laboratorium dan dianggap membajak merek yang telah terkenal hukuman penjara mereka dapatkan Padahal dua orang ini adalah petani yang tidak ada maksud buruk apapun Sayangnya menurut undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman Mereka bersalah dan dianggap tidak memiliki lisensi untuk menjual benih jagung hibrida di merek BISE Merek sekali bukan? Kunjoro telah dipenjara tahun 2010 lalu sedangkan Tukirin menjalani masa percobaan Kreatifitas merakit televisi membawa pria lulusan SD masuk bui Hidup memang keras yang kuat dan cerdas lah yang bertahan Walau hanya lulusan SD, MK, pria berusia 41 tahun ini tidak mau menyerah begitu saja Mengandalkan kreatifitas dan juga kemampuannya di bidang elektronik Ia membuat televisi baru dari beranti bekas seperti tabung dan layar bekas Bukannya apresiasi yang ia dapatkan, MK malah dipenjara karena dituduh menjual barang elektronik tak bersetandar dan bisa saja berbahaya Memang benar, harusnya seluruh alat elektronik melewati uji kualitas Namun apakah pemerintah peduli dan memudahkannya untuk hari ini? Nyatanya tidak Dorita nenek tua, terbang jati milik sendiri dan dituduh mencuri Tidak pernah terlintas sedikitpun dalam benak nenek Asiani Bahwa dirinya yang telah memasuki usia senja itu akan duduk di kursi pesakitan persidangan dan meringkuk di balik uji besi Hidupnya sudah penuh dengan nestepak Ditinggal berpulang suaminya dan menanggung beban hutang luar biasa banyaknya Harta terakhir milik perempuan sepuk Ia masih harus membayar biaya hidup cucunya ini hanya 5 buah ponjati yang tumbuh di hutan dekat rumahnya Usai menitipkan kayu jatinya di pengusaha meber Ia malah dituduh menebang kayu milik perhutani dan didakwa hukuman penjara Air mata tak berhenti menetes di pelupuk matanya Salah apa ia hingga harus mendapatkan ponis seperti itu? Janggal dan aneh sekali bukan? Nenek Minah hanya mencuri 3 kakau Hukumannya lebih berat dari kasus koruptor kelas kakak Nenek Minah hanya mencuri 3 kakau Hukumannya lebih berat dari koruptor kelas kakak Perut yang lapar dan kondisi perekonomian yang hancur berantakan Bisa membuat seseorang melakukan apa saja Namun bagi Nenek Minah Ia tidak akan memegang motor ataupun merampok pokok emas Untuk segadar membeli makanan sederhana Ia terpaksa mencuri kakau di sebuah perkebunan di Kuor Kertau Tahun 2009 lalu Lalu hukuman yang ia dapatkan sungguh fantastis dan luar biasa Wanita berusia 55 tahun ini harus menembus pencurian 3 buah kakau Dengan hukuman jauh lebih berat dibanding koruptor Yang mengambil uang negara hingga meliaran rupiah Hukum memang lebih sering peruncing ke bawah Mencuri sandal jepit dihukum 5 tahun di balik Jorji Besi Sepertinya yang namanya pencurian sandal jepit agak lumrah di Indonesia Apalagi jika di keramaian Mencuri memang salah dan harus dihukum Tapi apakah pantas remaja berinisial AAR Berusia 15 tahun ini dihukum 5 tahun penjara Hanya karena sandal jepit yang harganya tidak seberapa Nah, begitulah potret hukum di negara kita Semoga kita semua selalu dibiarkan dari hal-hal burung Agar jangan sampai berurusan dengan penegak hukum Lantas, bagaimana menurut kamu tentang 5 kasus yang jangkal ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya